Halo jumpa lagi dengan channel YouTube Anton informasi kali ini Anton informasi masih memberikan tutorial dan informasi seputar WiFi berikut ini Anton informasi akan memberikan tutorial cara mengaktifkan keempat portland yang berada pada salah satu modem indihome yaitu rotor merek ZTE F609 tapi sebelum lanjut silahkan anda menekan tombol subscribe like dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton informasi ini Oke kita lanjutkan saja tutorial dan informasinya itu cara mengaktifkan keempat portland yang berada pada salah satu modem indihome yaitu ZTE F609 sebagai langkah pertama pastikan HP Anda sudah terkoneksi dengan jaringan ataupun sinyal WiFi yang dipancarkan oleh router ataupun modem indihome yaitu ZTE F609 kemudian silahkan anda membuka browser Chrome ketik alamat ataupun URL ataupun IP daripada modem ZTE F609 zTE F609 yaitu 192.168.1.1.1 kemudian tekan enter Oke tapi di sini saya ingin menjelaskan kenapa kita harus mengaktifkan sendiri semua portland yang yang berada pada modem indie home yang bermerek ZTE F609 Oke kita lanjutkan saja tutorial dan informasi yang ingin saya sampaikan mengenai cara mengaktifkan keempat port lane yang berada pada salah satu modem indie home yaitu ZTE F609 tujuan daripada kita mengaktifkan port lane yang berada pada modem indie home ini yalah supaya kita bisa menghubungkan perangkat dengan menggunakan kabel lane secara langsung dari modem utama ataupun modem router ZTE F609 ini ada pun fungsi lain daripada port lane ini adalah kita bisa membuat satu jaringan ataupun topologi jaringan Wi-Fi yang dimana kita bisa membuat pemancar tambahan yang bisa kedubungkan lewat cover lane yang menuju ke port lane yang berada di modem tersebut selain itu juga eh lewat port lane ini kayak kita akan bisa mendapatkan internet secara langsung dari modem router ataupun router eh dengan merek ZTE F609 ini biasanya pihak dari penyedia layanan internet seperti indihome hanya mengaktifkan eh dua buah port lane yang berada pada belakang router tersebut sebagai contoh Huawei misalnya dia eh di Huawei pihak eh dari penyedia layanan internet hanya mengaktifkan dua buah port lane yaitu port lane satu untuk akses internet dan port lane yang dua khusus mengakses TV kabel yang disediakan oleh indihome ataupun dari penyedia lain internet lainnya tapi pada router ZTE F609 ini eh biasanya terdapat tiga buah port lane yang sudah aktif dan satu port lane yang sudah memang disetting untuk mengakses TV kabel ataupun mengakses TV internet yang telah disediakan oleh pihak indihome nah cara mengaktifkan ke semua port lane yang berada pada router ZTE F609 ini lebih mudah daripada mengaktifkan port lane yang berada pada router indihome merek Huawei karena router merek ZTE ini memang dirancang mempunyai kelebihan yang sangat mudah disetting ataupun dikonfigurasi oleh sesiapa pun yang sudah mengerti tentang jaringan Wi-Fi Oke sebagai langkah hal pertama pastikan HP anda sudah terkoneksi dengan sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dari router ZTE F609 kemudian silahkan buka browser Chrome kemudian ketik pada kolom URL IP default daripada router ZTE F609 ini yaitu 192.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168.168 pada modem anda biasanya kalau ZTE F609 ini masih menggunakan username ataupun user kemudian password login jika masih jika belum dirubah maka password login untuk router ZTE F609 ini masih menggunakan user juga tapi kebetulan di sini saya coba saya akan menggunakan password login yang telah saya buat setelah selesai silahkan anda klik login Oke pada dashboard ZTE F609 ini tempat yang bisa kita buka untuk mengaktifkan semua portline yang berada pada router ZTE ini adalah silahkan ketik network Oke kita tunggu sebentar saja Oke jika menu network sudah terbuka silahkan Anda Anda pilih menu plus line yang berada paling bawah setelah itu silahkan Anda pilih setelah plus line yang terbuka silahkan Anda pilih THCB port service Anda bisa dilihat di sini di sinilah tempatnya kita bisa mengaktifkan semua portline yang berada pada router mirip ZTE F609 yang telah disediakan oleh indihome Anda bisa melihat ada buah 4 portline yaitu len 1 len 2 dan len 3 dan juga len 4 di sini kebetulan len 4 sudah disetting otomatis oleh pihak-pihak dari penyedialan internet atau indihome yang tinggi tinggi pada menu one karena lewat menu one kita bisa mengakses TV box yang telah disediakan oleh indihome jika ingin Anda mengaktifkan portline 1-3 dan juga secara komendasikan bahwa silahkan Anda aktifkan portline 1-3 saja disini masih setingan default 9 ini menjadi aktif silahkan Anda klik anak-anak ke atas kemudian disini terdapat dua pilihan yaitu len dengan one tapi karena kita akan membuat jaringan internet atau membuat jaringan yp berbasis lokal maka kita pilih yang lain saja begitu juga dengan portline 2 silahkan Anda ubah ke portline 4 biarkan dalam bentuk uang saja karena ini merupakan untuk tempat kita bisa mengakses TV yang telah sudah disiapkan oleh indihome sendiri setelah aktif ketiga-tiganya portline pada gtf-609 ini silahkan Anda klik submit oke sekarang ketiga portline ataupun keempat portline yang berada pada gtf-609 sudah aktif semua semua jadi tidak perlu tunggu lama-lama silahkan anda log out oke lagi sekali saya tekankan jika Anda ingin mengaktifkan portline pada gtf-609 ini memang sangat mudah tidak seperti pada modem yang dengan merek Huawei agak sulit sedikit dan sekali lagi saya tekankan bahwa dengan mengaktifkan portline ini kita bisa menggunakan internet secara langsung dengan menggunakan kabel lain biasa yang memiliki kualitas jaringan wifi lebih stabil jauh stabil itu daripada kita menggunakan jaringan internet yang berbasis wifi ataupun wireless karena kalau kita menggunakan jaringan berbentuk wireless ataupun wifi maka kemungkinan besar gangguan ataupun interface sinyal sering terjadi dengan perangkat perangkat di sekitar ataupun dengan benda-benda di sekitar modem tersebut tapi jika kita menggunakan internet dengan menggunakan kabel lain langsung pada portline modem kita akan mendapatkan sinyal internet lebih stabil karena kita akan terhubung secara langsung ke router utama yaitu router gtf-609 dan demikalah penjelasan saya mengenai cara mengaktifkan portline yaitu ada buah empat portline yang terdapat pada salah satu router gtf-609 ada yang telah disediakan oleh indihome jika ada yang kurang memahami silahkan anda tinggalkan komentar di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama sampai disini dulu tutorial dan informasi saya saat ini sampai jumpa pada tutorial video saya selanjutnya sampai jumpa